Gading Gajah Purba berusia ratusan ribu tahun kembali ditemukan di Blora, Jawa Tengah. Gading Gajah Purba pertama kali ditemukan warga Kapuan, Kecamatan Cepu, di tepi Bengawan, Solo, Dukuh Kerajaan Desa Ngeloram. Warga kemudian melaporkan kepada tim ahli cagar budaya di Blora untuk dilakukan penggalian dan penelitian lebih lanjut. Tim ahli cagar budaya, Duyanto, mengatakan Gading Gajah Purba sepanjang 1,5 meter ini diperkirakan usianya mencapai 200 ribu tahun. Evakuasi Gading Gajah Purba ini berlangsung lama karena tempatnya di dalam batu karang yang keras. Ini awal mula penemuan Gading Gajah ini Pak. Ini kemarin kita dapat laporan dari Mas Joko, anggota FSBP. Cepu, jadi dia lakukan sekitar jam 2.00an, terus kita ke sini sampai 5 sore. Terus karena sorean, kita terus lihat lingkungannya kayak gini, Tidak ingin kemarin kita mengangkat sosial ini. Jadi kita memutuskan untuk hari ini kita mengangkatnya. Pak ini bercerakan apa? Gading Gajah. Perkirakan elepas. Ukurannya berapa, Pak? Apa? Ukuran. Ukuran panjang 1,5 meter. Perkirakan usianya kayak yang elepas pelurang. Sekitar 200 ribu tahun. Elepas itu bentuknya seperti apa? Gajah. Gajah. Apanya Gajah? Gajah. Gadingnya Gajah. Enak pokoknya Gajah. Maksudnya Gadingnya? Gadingnya. 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 Setelah berhasil dieksekusi, Gading Gajah akan dibawa ke rumah artefak Blora untuk diobservasi. Tim Liputan melaporkan.